Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan sharing analisis pada EXAUSD. Sebelum kita ke analisisnya, apakah ada teman-teman yang mantau USDCAD yang saya scalping kemarin di USDCAD ini, saya kemarin mengambil sell-nya di sini dan TP di zone 161.8, di mana bias yang kita analisa kemarin adalah buy. Jadi kita siap-siap untuk buy ya, termasuk di demand ini dan juga kalau ini tidak memberikan konfirmasi maka di resisten ini yang bisa kita pantau. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat demand ini, dia di-sweep ya. Dia tidak memberikan konfirmasi ketika masuk ke demand yang saya marking ini dan dia ternyata masuk ke resisten ini. Setelah harga masuk ke resisten, langsung naik dan membuat konfirmasi entry. Tapi saya ketinggalan momen. Saya baru buka market ya, harga sudah naik. Apakah teman-teman ada yang entry? Oke, selamatlah bagi yang entry. Pastinya lumayan banget ini ya profitnya. Sekarang kita langsung aja masuk ke analisa EXAUSD. Kita gunakan trading view untuk analisisnya. Ya, pada analisa kita hari minggu lalu ya, kita menganalisa pada time frame H4. Saya melihat di situ adanya CB1 ya, di sini ya. Jadi, kalau kemarin kita analisa pada H4 ini, potensi harga akan masuk setidaknya kita melakukan entry di area atas ini ya. Jangan sampai di area poin 100 ya. Nah itu saya jelaskan di hari minggu lalu ya. Nah, ini kita gabungkan hari minggu itu ke struktur M15. Mungkin teman-teman yang nonton videonya pasti ingat untuk analisanya ya. Ya, di M15, kalau kita cek ini low-nya belum valid ya. Jadi, coba kita cek ya. Apakah ini valid atau tidak? Oh, tidak ya. Jadi, di sini kan kemarin kita ada marking ya untuk indusmen area yang harus diambil untuk low di bawah ini menjadi valid. Setelah harga tidak mampu naik, harga membuat low yang baru. Oke, low yang baru ini sudah valid ya. Jadi, kita tinggal cari zone entry yang kemarin kita marking. Salah satunya ada di drop-base drop ini. Ini merupakan supply yang masih fresh. Ya, coba kita cek dulu apakah ada konfirmasi entry. Satu saja ya. Belum ada konfirmasi di supply area yang kita marking ini. Oke, tentunya jika tidak ada konfirmasi, maka supply ini akan di-break. Yang bisa kita pantau, itu ada lagi satu area di sini, di area paling tinggi ya. Nah, ini. Ini area paling tingginya yang bisa kita pantau kalau di supply area bawah ini berhasil di-break. Oke, ini ya. Tentunya jangan sampai high quality ini di-break. Ya, ini adalah high quality yang ketika di-break ada perubahan trend. Oke, itu high quality M15. Oh ya, sebelumnya kita marking dulu di sini ya. Ini adalah change of character ya. Oke, maka setelah ada change of character ini kan berarti bias di M15 sell ya. Kita tinggal menunggu di POI pertama ini harus muncul konfirmasi entry untuk mengambil sell-nya. Dan juga jika tidak ada konfirmasi, maka harga ini akan masuk ke POI terakhir. Nah, perlu kita ketahui, teman-teman, untuk di M15 memang biasanya masih sell. Tapi untuk secara global ini, kalau kita lihat di H1 contohnya, nah bias ini masih buy, teman-teman. Bias di H1-nya adalah buy. Jadi, untuk secara globalnya, harga di XOUSD ini adalah kenaikan. Nah, itu sebabnya jika ingin mengambil posisi sell-nya, teman-teman, ini penting banget konfirmasi entry-nya yang benar-benar valid ya. Jadi, tanpa konfirmasi kita tidak bisa melakukan entry di M15 ini. Nah, gitu ya. Jadi, saya harap teman-teman paham ya, akan konfirmasi entry yang saya maksud ya. Nah, yang berikutnya, kalau kita lihat di daily, pola candlestick kemarin itu adalah bullies, teman-teman. Nah, ini bullies-nya cukup kuat ini. Dia sanggup nge-break body daripada candleberry sebelumnya. Memang dia tidak full body di atas shadow ya. Tapi, menurut saya ini masih akan naik. Nah, makanya setidaknya kita harus menunggu konfirmasi nantinya di area yang kita marking di M15 itu. Itu pun jika terkonfirmasi, saya harap teman-teman mengambil take profit yang benar-benar rasional. Jika menggunakan viboretishment, ambillah di jauh 161 maksimal di 261.8. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya harga berbalik, karena sudah kita lihat ya, untuk pola candlestick daily ini adalah bullies yang cukup besar. Nah, jika teman-teman ingin mengambil buy-nya, coba kita ke M15 ya. Kalau plan saya sih di M15 ini, kalau saya ingin buy-nya, saya harus menunggu teman-teman high valid di atas ini, harus di-break, lalu biasanya sudah menjadi buy. Nah, dengan begitu saya akan mengetahui di mana area entry yang tepat. Nah, gitu ya. Kalau saat ini, saya masih menunggu konfirmasi entry di zone ini dan di zone ini. Jika tidak terkonfirmasi, saya akan menunggu sampai terjadi jeng subkarakter di M15 ini untuk bisa menempatkan area entry yang tepat. mencari area entry dan menunggu konfirmasinya kembali. Nah, itu fungsinya, teman-teman. Oke, itulah yang bisa kita tunggu ya pada EXAWSD ini. Plan trading saya sih seperti ini. Di M15, saya harus menunggu konfirmasi di dua POI ini. Tentunya kalau kita lihat si B1 di A4, dia akan fail kalau sampai dia nge-break body di atas shadow ini. Jadi, sesuai banget dengan struktur M15-nya. Oke. Di H1, coba kita cek pola konfirmasi ya. Masuk ke POI ini. Dia malah sideways ya. Tidak ada konfirmasi entry di sini. Jadi, kita tidak bisa melakukan entry. Kita harus sabar menunggu dulu, teman-teman. Itu saja yang bisa kita analisa ya pada EXAWSD hari ini. Semoga analisa kita bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Salam profit dan tetap semangat. Selamat menikmati.